Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya coba sahabat dulu, terima kasih Inas Fajar, suara saya terdengar jelas Terdengar jelas Bu Alhamdulillah Selamat siang juga untuk Pak Dr. Mas Furi Ibu Dr. Ati Dan juga tentunya yang saya sangat hormati dan saya sangat sayangi 1.500 partisipannya Ini menunjukkan suatu hal yang sangat luar biasa Perawat selalu berusaha meningkatkan profesionalismenya Kemudian juga selalu berkembang Dan saya sangat setuju dengan Pak Dr. Mas Furi tadi Bahwa keperawatan ini sangat luar biasa Sisi arah pengembangannya bisa berbentuk di jaring yang sangat luas Di sisi pelayanan Dari mulai primer, sekunder, tersier Kemudian juga dari sisi pendidikan Dari sisi periset, dari sisi polisi Jadi nanti juga banyak polisi-polisi yang Polisi maker yang akan muncul dari keperawatan Ini sangat luar biasa Dan Alhamdulillah hari ini Kita bertemu kembali Walaupun masih dengan daring Dan sesi siang ini Topiknya sangat menarik Yaitu tentang pengawalan jenjang karir Di Fasian Kes sebagai upaya pengawalan profesional keperawatan Ini tadi yang digambarkan oleh Pak Mas Furi Karir itu majunya ke depan Terus berkembang Kembangkan seluruh potensi profesionalisme ini Untuk seluruh posisi yang bisa dilakukan oleh seorang perawat Nah, kalau ini tidak ada suatu pengaturan Takutnya adalah loss Jadi intinya pengembangan karir ini Sesuai dengan tadi cita-cita bersama Bahwa kita bisa mengabdikan profesionalisme kita Di seluruh aspek tatanan masyarakat Harus dilakukan suatu pengelolaan Karena kalau tidak dilakukan pengelolaan Takutnya akan terjadi missing Atau loss Ini sudah dikenalkan Kalau ada yang berminat silahkan kunjungi YouTube saya Ada beberapa topik yang memang sengaja saya share melalui YouTube Baik, ini adalah topik bahasan yang akan kita sampaikan kurang lebih 30 menit Yang pertama adalah tentang urgensi Mengapa sih jenjang karir itu penting Kemudian tentang regulasinya Salah satunya kita akan kupas tuntas PMK 40 Kita lihat sebenarnya di mana sih Arah dari jenjang karir profesional keperawatan Kemudian implementasi dan penguatan Dan yang terakhir adalah kesimpulan Bapak Ibu Kita pahami bahwa keperawatan itu adalah Suatu profesi Yang kalau di rumah sakit Itu bilangnya 24 jam Tiga hari dan Sorry Tiga sip dan Tujuh hari Full Kemudian Sebagai gada terdepan Keperawatan juga sangat-sangat Benar-benar ada di Dekat pasien Dan klien Keluarga dan pasien Dengan dua ranah Pelayanan Yang satu saya bagi menjadi services Atau pelayanannya itu sendiri Yang terdiri dari posak Planning, organizing, staffing, equating, dan controlling Dan services ini Apabila ditawal dengan baik Maka akan melakukan suatu hasil Yaitu implementasi asuan keperawatan Yang komprehensif, holistik, biosiko, sosial, spiritual, dan budaya Bapak-Ibu Salah satu services yang memang harus dikawal Adalah dari mulai perencanaan Pengorganisasian dan staffing Dimana di dalam staffing ini Bapak-Ibu Tentunya ada suatu pengaturan Pengaturan, pengelolaan Bagaimana dari mulai perencanaan staff Kemudian bagaimana schedulingnya Nanti dari orientasi Kemudian CPD Dan tentunya adalah karir Yang kita diskusikan hari ini Apabila ini semuanya dikelola dengan baik Insya Allah mutu dan keselamatan pasien Akan bisa terjamin Nah Saya mencoba mengilustrasikan Kebetulan karena ranahnya adalah di rumah sakit Saya mencoba mengilustrasikan Suatu model asuhan Yang kita nanti akan berbicara Kalau tidak diatur karir keperawatannya Betapa akan sulit Mendapatkan asuhan Yang menjamin mutu dan keselamatan pasien Kita tahu Harapannya ada suatu Organisasi yang sampai ke arah direktur Tentunya untuk menjadi seorang direktur Tidak serta mertah Karena pimpinan keperawatan Harus mempunyai suatu kompetensi Dan itu harus dilakukan suatu proses kredensia Di bawahnya Wadir Di bawahnya lagi Kasih atau koordinator Atau STOK-nya Tergantung dari Yang ditetapkan oleh Masing-masing Baik itu vertikal Maupun swasta Kemudian di bawahnya lagi Supervisor Tentunya untuk Masuk kepada Leveling Dari paling bawah sampai atas Tidak serta mertah Itulah sebabnya Perlu suatu pengaturan karir Bagaimana di level yang Direktur Di level Direktur Kita kenal Asuhan keperawatan Metode penugasan Itu berbagai macam Yang saya tampilkan di sini Adalah yang paling sering Dilakukan di rumah sakit Rumah sakit Antara lain kita sebut Dengan metode Tim Atau juga ada yang Metode Modula Campuran Di level paling bawah Pasti Ada Perawat Pelaksana Kita tahu Perawat Pelaksana Di atasnya Dikelola Atau Diketuai Oleh Ketua T Atau kalau diakreditasi Kita kenal dengan PPJK Perawat Penanggung Jawab Asuhan Di bawah Di bawah Katim ini Perawat Pelaksana Kita akan Akan mendapatkan delegasi Dan kita Tidak akan Bisa memilih Saya maunya Adalah Perawat Yang Merawat Hanya Di tim saya Adalah Hanya Pasien Dengan Partial care Atau self-care Itu tidak bisa Tetapi mungkin Ada yang Total care Ada yang Partial care Ada yang Safe care Dan Tentunya Seorang Perawat Itu Tidak akan Bisa Sama Semua Langsung Otomatis Bisa merawat Pasien yang Total care Itu tidak Seperti itu Pasti akan Dimulai Ketika Masuk Kemudian Dilakukan Orientasi Kemudian Dilakukan Proses Kredensial Mendapatkan Suatu Nanti Jenjang Karit Di level PK1 Oh iya Di level PK1 Maka Perawat Akan Bisa Merawat Pasien Dengan Partial care Maksimal Self-care Dan Partial care Jadi Akan Ada suatu Pengaturan Siapa Yang Berwenang Merawat Dengan Self-care Partial care Total care Kemudian Dengan Spesialisasi Nah Itulah Sebabnya Harus Ada Pengaturan Suatu Jenjang Karit Coba Bayangkan Kalau Seorang Perawat Itu Adalah Sama Rata Sama Rasa Dianggap Semuanya Kompeten Tentunya Mutu Dan Keselamatan Yang Menjadi Tak Hanya Keperawatan Juga Sudah Sangat Berkembang Dengan Adanya Suatu Pendidikan Nurse Spesialis Kita Sudah Punya Enam Anak Maternitas Jiwa Komunitas Medical Bedah Kemudian Onkologi Jadi Inilah Clinical Nurse Spesialis Yang Nanti Mengawal Asuhan Asuhan Yang Sangat Profesional Dan Juga Kita Sudah Mempunyai Pendidikan Kebetulan Saya Dari Kolegium Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan Sehingga Arah Pengembangan Karir Yang Bersifat Managerial Dari Mulai Kepala Ruangan Supervisor Kasih Wadir Direktur Nanti Juga 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 Akan Sangat Tertata Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kewenangannya Nah Itulah Sebabnya Bapak Ibu Memang Jenjang Karir Ini Menjadi Hal Yang Memang Harus Diupayakan Dan Kita Sudah Punya Regulasinya Tentunya Tanggungjawab Dari Fas Yang Kes Untuk Segera Menapaki Terus Improvement Untuk Implementasi Jenjang Karir Nah Satu Hal Pengalaman Kami Kebetulan Saya Salah Satu Tim Dalam Pengembangan Karir Keperawatan Indonesia Yang Sebelumnya Sudah Dikembangkan PPNI Kemudian Ada Bantuan Dari JAIKA Yang Mendampingi Bagaimana Mengembangkan Jenjang Karir Di Indonesia Dengan Pilot Project Sembilan Rumah Sakit Dan Setelah Ada Pilot Project Ini Disampaikan Ternyata Jenjang Karir Itu Meningkatkan Satisfaction Kemudian Meningkatkan Pengetahuan Kemudian Persepsi Terhadap Nursing Career Leader Itu Sendiri Dan Juga Tentang Bagaimana Pengembangan Continuing Professional Development Itulah Sebabnya Sudah Sepakat 100% Bahwa Jenjang Karir Ini Adalah Hal Yang Perlu Dilakukan Di Keprawata Nah Di Sesi Kedua Nanti Ibu Doktor Ati Akan Menyampaikan Tentang Jabatan Fungsional Walaupun Secara 100% Tidak Bisa Ini Tidak Bisa Diskrutkan Atau Bisa Dijajarkan 100% Namun Ini Secara Kedudukan Sebenarnya Bisa Saling Melengkapi Sehingga Kekuatan Dari Karir Secara Profesional Dan Juga Bagaimana Pengaturan Secara Kompetensi Dan Kewenangan Ini Bisa Harusnya Berjalan Dengan Inline Nah Saya Fokus Pada Jenjang Karir Perawat Khususnya Adalah Perawat Klinis PMK Ada PMK 40 Tahun 2017 Dan Kalau Kita Perhatikan Judulnya Itu Bukan Hanya Perawat Klinis Tapi Sebutannya Adalah Pengembangan Jenjang Karir Profesional Ada Jenjang Karir Profesional Sehingga Ketika Kita Pelajari Di PMK 40 2017 Walaupun Banyak Mengurekan Tentang Perawat Klinis Tetapi Blueprint Atau Arah Utuh Pengembangan Karir Profesional Itu Sudah Langkah Ada Perawat Klinis Perawat Manager Perawat Pendidik Dan Perawat Perisal Kalau Kita Lihat Tujuan Dari Jenjang Karir Tentunya Meningkatkan Kinerja Dan Profesionalisme Kemudian Bisa Melaksanakan Asuhan Keperawatan Yang Akuntabel Dan Etis Sesuai Batas Kewenangan Nah Ini Yang Menjadi Klu Tentunya Tujuannya Meningkatkan Moral Kerja Menurunkan Turnover Menata Sistem Promosi Jadi Tadi Kita Lihat Hierarki Dari Morai Perawat Pelaksana Dia Naik Terus Kalau Yang Mau Diklinis Maka Dia Sampai Atas Menjadi PK Lima Menjadi Clinical Nurse Spesialis Menjadi Seorang Konsultan Yang Langsung Direct Care Yang Langsung Mengawal Profesionalisme Direct Care Nanti Kalau Yang Ingin Menekunin Di Garis Karir Manajemen Maka Dia Akan Masuk Ke Level PM Demikian Juga Yang Ingin Menjadi Nurse Dik Kalau Dike Dokteran Sudah Ada Undang-Undang Dok Dik Maka Harapannya Juga Nanti Keluar Profesor Dari Wahana Klinis Jadi Memang Harus Ada Penataan Sistem Promosi Meningkatkan Profesionalisme Dan Tentunya Meningkatkan Kepuasan Nah Di PMK 40 Disampaikan Bahwa Pengembangan Karir Perawat Dilakukan Melalui Penempatan Perawat Pada Jenjang Yang Sesuai Kompetensinya Artinya Ketika Fasciankes Ini Nanti Sudah Mengatur Jenjang Karirnya Dia akan Memikirkan Bagaimana Pola Kompetensi Ini Pengembangan CPD-nya Ini Sesuai Dengan Penempatannya Atau Sebaliknya Yang Sudah Mendapatkan Misalnya Sertifikat ICU Sertifikat HD Mutasinya Adalah Secara Inline Bukan Oh iya Dengan Dali Refreshing Dan sebagainya Akhirnya Mutasi Rotasinya Tidak Terarah Nah Inilah Pentingnya Suatu Karir Yang Memang Mengatur Suatu Promosi Yang Inline Sehingga Nanti Memang Karirnya Itu Jelas Dan Di Sini Seluruh Pimpinan Rumah Sakit Puskesmas Dan Pasyangkes Itu Mempunyai Kewajiban Dalam Memberikan Kesempatan Yang Sama Dalam Jenjang Karir Ada Dua Hal Pokok Di Dalam Jenjang Karir Yang Pertama Adalah Pengembangan Profesional Berkelanjutan Melalui Pendidikan Formal Pelatihan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Workshop Atau Seminar Artinya Bapak Ibu Jenjang Karir Itu Tidak Serta Merta Ya Silahkan Saja Setiap Tahun Tiga Tahun Naik Level Karir Padahal Di sini Ada Di pasal Tiga Ayat Dua Itu Disampaikan Harus Disertai Adanya Pengembangan Profesional Berkelanjutan Harus Difikirkan Formal Pendidikannya Ditingkatkan Seperti apa Pelatihannya Penelitian Pengabdian Masyarakat Workshop Atau Seminar Jadi Tidak Hanya Sekedar Direktur Yang Tiap Hari Memang Sudah Secara Otomatis Menjadi Kewajiban Dari Seorang Perawat Memberikan Asuhan Yang Direktur Ini Harus Ada Suatu Peningkatan Namanya Tadi Terus Forward Lurus Ke Atas Kemudian Pengakuan Terhadap Kemampuan Berdasarkan Pengalaman Kinerja Dan Pengalaman Kerja Oke Nah Disamping Regulasi PMK 40 Ada Beberapa Regulasi Yang Lain Yang Tadi Juga Disampaikan Ada Permen Kes 26 Ada Permen Kes 49 Tahun 2013 Karena Jinjang Karir Pun Ini Nanti Harus Didukung Dengan Sistem Kredensial Yang Menjadi Satu Kesinabungan Akhirnya Nanti Akan Ada Suatu Penempatan Karya Kemudian Karena Disini Selalu Disampaikan Bahwa Ini Terkait Kompetensi Dan Kewenangan Alhamdulillah Kita juga Sudah Punya Suatu KMK 425 Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Standar Profesi Perawat Dimana Kompetensi Perawat Itu Meliputi Ada Praktik Keterawatan Profesional Tadi Kepemimpinan Dan Manajemen Pengembangan Kualitas Personal Dan Juga Profesional Kemudian Juga Pendidikan Dan Penelitian Artinya KMK ini Sama Dengan Permen Kes 40 Yang Menyatakan Bahwa Jinjang Karit Itu Tidak Hanya Tentang Kemampuan Klinis Tetapi Juga Utuk Dikaitkan Juga Supporting Kemampuan Yang Menunjang Dari Sisi Kepemimpinan Dan Manajemen Pendidikan Dan Penelitian Kemudian Juga Pengembangan Kualitas Dan Personal Dan Semuanya Didasarkan Etik Legal Dan Budaya Oke Tentunya Ketika kita Berbicara Tentang Kompetensi Kalau kita Lihat di KMK 425 Kompetensi Keperawatan Untuk Direktare Adalah Nursing Proses Dan Nursing Proses Itu adalah Bagaimana Kemampuan Perawat Dalam Mengidentifikasi Atau Mengakses Atau Melakukan Pengkajian Untuk Bisa Menemukan Suatu Masalah Keperawatan Di KMK 425 Ada 355 Masalah Keperawatan Diagnosis Keperawatan Dan Tentunya Adalah Renpra Atau Rencana Intervensi Keperawatan Di Dalam Kompetensi Standar Kompetensi Juga Diatur Untuk Diagnosis Keperawatan Itu Tingkat Kemampuannya Seperti Apa Antara Lain Untuk Yang Nurse Itu Di Beberapa Tentang Diagnosis Respiratory Itu Ada Levelnya 4 Ada Juga Yang 3B 3B Itu Adalah Dia Kompetensi Jika Dalam Kondisi Gawat Darurat Kemudian Merujuk 3A Kemudian 2 Dan Juga 1 Dan Kemudian Juga Terkait Keterampilan Demikian Juga Itulah Sebabnya Karena Kita Sudah Ada KMK 425 Harapannya Secara Berlahan Nanti Proses Suatu Kredensial Proses Penempatan Jenjang Karir Juga Merujuk Pada Standar Profesi Keperawakan Nah Bapak Ibu Terkait Asuhan Klinisnya Sudah Sekarang Masuk Pada Bagaimana Pengembangan Profesional Di PMK 40 Sebenarnya Sudah Diatur Disampaikan PK 1 Itu Adalah Perawat Generalis Dia Bisa Merawat Pasien Yang Mandiri Dan Parsial Beda Dengan Yang PK 2 Dia Sudah Bisa Mengelola Sekelompok Pasien Jadi Kalau Yang Perawat PK 1 Dia Bisa Saja Langsung Hanya Beberapa Pasien Yang Dia Kerjakan Tetapi Kalau PK 2 Sudah Masuk Pada Pengelolaan Sekelompok Pasien Dia Sudah Bisa Menjadi Seorang Ketua Tim Atau Menjadi PPGA Yang Di Bawah Ini Adalah CPD Kalau Kita Ikuti Dari PMK 40 Sebenarnya Sudah Cukup Gambla CPD PK 1 Itu Apa CPD PK 2 Itu Apa Untuk Yang Di Puskesmas Juga Ada Tentunya Karena Rumah Sakit Atau Unit Itu Punya Kekasan Tentunya Nanti Ada Tambahan Untuk Kekhususan Sesuai Dengan Level Kariernya Kemudian Ini Untuk PK 3 Dan PK 3 Ini Sudah Masuk Pada Area Pengelolaan Yang Lebih Luas Tidak Hanya Sepelompok Pasien Tetapi Bisa Satu Ruangan Nah Ini Adalah Pelatihannya Termasuk Seorang PK 3 Itu Sudah Harus Bisa Mengimplementasikan Riset Karena Dia Sudah Mendapatkan CPD Harus Mendapatkan CPD Tentang Riset Lanjutan Ini PK 4 Lebih Ke Arah Spesialistik Jadi Area Area Sudah Tidak General Dia Total Care Tetapi Juga Areanya Sudah Spesialistik Dan Untuk PK 5 Lebih Ke Arah Sub Spesialistik Kalau Kita Lihat CPD Sudah Diatur Jadi Akan Lebih Mudah Ditambah Lagi Kekasan Sesuai Dengan Area Penempatan Unit Atau Ruangan Atau Mungkin Juga Kekasan Dari Rumah Sakit Nah Bagaimana Sekarang Masuk Pada Penguatannya Ini Sudah Saya Sampaikan Lengkap Ada PK Ada PM Ada PP Ada PR Yang Sudah Utuh Di PMK 40 Adalah Sinjangan Karir Perawak Klinis Itu pun Bapak Ibu Terus Kita Lakukan Penyempurnaan Implementasinya Merujuk Pada PMK Yang Ada Ini Adalah Alurnya Saya Ambil Yang Memang Sudah Berjalan Jadi Kalau Kita Lihat Di Sini Seorang Bidang Keperawatan Karena Dia Terus Menerus Ya Ini Alurnya Kalau Kita Lihat Dari Sini Dia Terus Menerus Melakukan Supervisi Melakukan Pengarahan Maka Dia Akan Tahu Berdasarkan Supervisi Berdasarkan Penilaian Kinerja Profesional Maka Dia Akan Bisa Memapping Perawat Ini Kira-kira Sudah Sesuai Di Level PK Berapa Namun Tidak Bisa Hanya Berdasarkan Itu Harus Ada Proses Suatu Assessment Kompetensi Yang Dengan Metode Sebenarnya Metodenya Cukup Banyak Kalau Di Luar Negeri Tidak Lagi Menggunakan Model Ujian Yang Seperti Mahasiswa Tapi Lebih Mengutamakan Bagaimana Seorang Perawat Ini Mengemukakan Critical Thinking Merencanakan Suatu Inovasi Itu Yang Dilakukan Assessment Kompetensinya Karena Yang Proses Klinisnya Kemampuan Melakukan Suatu Skill Itu Sudah Dilakukan Di Evaluasi Kinerja Ongoing Profesional Jadi Mereka Sudah Punya Logbook Kemudian Ditambahkan Portfolio Tinggal Di Assessment Kompetensi Itu Dilakukan Suatu Proses Verifikasi Kemudian Ditempatkan Oh Ya Ini Adalah Dilakukan Atau Dipromosikan Di Level PK Berapa Ini Adalah Gabungan Dari Kredensial Kemudian Dinaikkan Ke Komite Keperawatan Dilakukan Suatu Proses Verifikasi Kredensial Bersama Tim Mitra Bestari Dari Proses Kredensial Akan Dihasilkan Surat Penugasan Klinis Beserta Kewenangan Klinisnya Kemudian Dikembalikan Ke bidang Keperawatan Untuk Mendapatkan Delination Of Privilege Penempatan Sesuai Dari SPK Dan RKK Dan Dari Sinilah Tentunya Sudah Ada Proses Dia Ada Di Level PK Mana Ya Sama Dipuskesmas Pun Walaupun Ini Masih Sangat Mungkin Masih Pada Fase-fase Permulaan Kalau Di rumah sakit Sudah Banyak Sekali Dispuskesmas Sudah Mulai Diatur Di PMK 40 Tahun 2017 Namun Memang Implementasinya Masih Tadi Masih Belum Secepat Yang Di rumah sakit Bedanya Untuk Asesmen Kompetensi Dan Juga Kredensial Dilakukan Di Penyelia Perkesmas Di Tingkat Kabupaten Dan Kota Kemudian Juga Dikredensialnya Adalah Komite Keperawatan Yang Ada Di Dinas Dinkes Atau Di Kabupaten Atau Kota Jadi Prosesnya Seperti Itu Baru Dikembalikan Pada Puskesmas Ini Juga Ditegaskan Kembali Di PMK 43 Tahun 2019 Jadi Bapak Ibu Kalau Mudahnya Kerangka Karirnya Adalah Ya Ada Seorang Perawat Sudah Melakukan Asuhan Setelah Dilakukan Suatu Recruitment Kemudian Juga Orientasi Kemudian Dilakukan Suatu Perseptorsit Melakukan Asuhan Berbasis Etik Dengan Pilar Respect to Others Compassion Advokasi Intimasi Dilakukan Suatu Proses Evaluasi Kinerja Yang Berkelanjutan Tidak Cukup Itu Bapak Ibu Dia Juga Diminta Mengembangkan Profesionalismenya Dia Diminta Untuk Ikut Dalam Seminar Kemudian Pelatihan Di Pada Waktunya Sesuai Mapping Karirnya Dia Mendapatkan Pendidikan Peningkatan Format Pendidikannya Kemudian Juga Ikut Research Mengembangkan Research Evident Best Practice Semuanya Dicatat Melalui Lookbook Portfolio Nah Dari Sinilah Mapping Kompetensi Itu Bisa Berjalan Ketika Assessment Kompetensi Ditanyakan Kamu Rencananya Apa Kedepan Mau Bangun Apa Inovasinya Dan Sebagainya Setelah Itu Juga Dimasukkan Di dalam Proses Tim PIR Yaitu Dimitra Bestari Di Komite Keperawatan Setelah Itu Keluarlah SPK RKK Serta Bagaimana Penunggasannya Dijet Jadi Ketika Melakukan Suatu Rencana Jenjang Tentunya Yang kita Lihat Adalah STOK Dari Keperawatan Itu Sendiri Yang Tentunya Ada Di bawah Rumah Sakit Atau Di Bus Kesmas Butuh Direktur Atau Tidak Arahnya Ke arah Direktur Maka Kita Sudah Memplan Ada Manajer Keperawatan Asisten Manajer Keperawatan Peranahnya Dimana Saja Ini Misalnya Ada Di kami Ada Asmen Aswan Keperawatan Asmen Pelayanan Keperawatan Asmen Keperawatan Berkelanjutan Kemudian Ada Instalasi Ketua Instalasi Kepala Unit Ini Adalah Untuk Yang Managerial Untuk Yang Klinisi Clinical Nurse Care Manager Atau CCM Kemudian Nanti Ada Persektor Untuk Yang Nurse Di Samping Itu Dari Patak Lola Tentunya Dibutuhkan Ada Organ Yaitu Komite Keperawatan Kelompok Staff Keperawatan Dan Tim Mitra Setelah Tau Oh ya Saya STOK Seperti Ini Arah Rensa Pengembangannya Seperti Ini Maka Kita Bisa Jajarkan PK PM PP Dan PM Ini Contoh Sebenarnya Yang 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 Diatur Di PMK 40 Itu Adalah Hanya PK 1 PK 2 3 4 5 Namun Karena Misalnya Di rumah sakit Kami Di rumah sakit WI Itu adalah rumah sakit Pendidikan Kita Tambahkan Arah Kedepannya Ini Adalah Sesuai Dengan PMK 40 Tetapi Kita Coba Tembangkan Ada Yaitu Perawat Klinis Konsultan Karena Ini Sejalan Dengan Suatu Peningkatan Yang ada Di Juga Diatur Di Kolegium Bahwa Arah Kedepan Adalah Yang klinisi Adalah Perawat Dengan Spesialis Untuk Tiap Level Kita D Tujuannya Apa Untuk Menggradasi Baru Di level PK2 Di awal-awal Tentunya Tetap Butuh Supervisi Sama Kalau Di Japung Itu Ada 3A 3B 3C 3D Jadi Kita Bagi Supervisi Tinggi Itu Misalnya 2A Ini 2 Kemudian Sedang 2B Mandiri Itu C D Itu Mandiri Dan Persiapan Untuk Naik Level Berikutnya Ini Adalah Supervisi Di Level PK2 Artinya Memang Kewenangannya Di Level PK2 Kemudian Kita Coba Kembangkan PM Walaupun Memang Aturan Pemerintahnya Belum Ada Jadi Kita Sejajarkan PM1 Itu Adalah Di Level Paling Bawah Kalau Kita Lihat Ini PK2 Adalah Katim Maka PM1 Ini Adalah PM Atau Katim Atau PBJR Kemudian PM2 Kepala Ruangan PM3 Kepala Unit Atau Asmen PM4 Manager Keperawatan Dan Yang Paling Atas Don Atau Wadir Keperawatan Ini Semuanya Kita Buatkan By Paper Untuk Tahu Kemenangannya Apa Kemudian Kalau Di rumah sakit Pendidikan Tentunya Nanti Akan Berkembang Nurse D Maka Kita Buatkan White Papernya PP1 Perawat Pendidik 1 2 3 4 Dan 5 Kalau Kalau Kita Lihat Ini Adalah PK3 Baru Bisa Menjadi PP1 Jadi Nanti Kesetaraannya Ada PP1 Itu Adalah Clinical Nurse Specialist Kemudian Atau Kepala Ruangan Dengan Level Yang Sama Asisten Ahli Kemudian PP2 Sampai 3 Itu Adalah Lektor PP4 Adalah Lektor Kepala PP5 Ini Bisa Mengajukan NIDK Untuk Menjadi GP Nah Bapak Ibu Intinya Dalam Jinjang Karir Kita Harus Sudah Melakukan Mapping Sesuai Dengan Renstra Rumah Sakit Contoh Rumah Sakit Kami Rumah Sakit Pendidikan Kemudian Bertarak Internasional Mengapa Diutamakan Merekrut Hanya Yang Minimal Nurse Karena Memang Yang Akan Menjadi Perseptor Itu Adalah Secara Seperti Mengandung PN-PN Ini Adalah Menjadi Pendamping Dari Mahasiswa Itulah Sebabnya Misalnya Kami Menetapkan Adalah Minimal Nurse Kemudian Ada Nurse Spesialisnya Beda Rumah Sakit Apakah Boleh Ada D3 Silahkan Sesuai Dengan STOK Kemudian Misalnya Kami Di Renterang Berjuang Untuk 5 tahun Kedepan HM Itu S2 Kemudian Certified Di masing-masing Keahdian Itu Kita Benar-benar Kaitkan Itulah Sebabnya Di dalam Proses Dengan Karis Coba Kita Checklist Kita Sudah Terlibat Nggak Di dalam Renterang Sehingga Kita Bisa Mapping Selama Kita Tidak Tidak Tau Renterang Seperti Apa Mapping Nya Juga Bingung Jadi Seperti Apa Namanya Hit And Run Kemudian Rencana SDM Kalau Sudah Tau Mapping Ini Akan Dikawal Pertahun Perencanaannya Seperti Apa Jadi Perlu Direncanakan Tiap Tahun Dibagi Karena Tidak Mungkin Semuanya Disekolahkan Maka Harus Ada Suatu Proses Training Need Assessment Kemudian Juga Pemutahkiran Data Nursing Stabilos Harus Ada Panduan Jenjang Karit Panduan Credential Dan Recredential White Paper Karena Nanti Di White Paper Ini Rat Kaitannya Dengan Kewenangannya Di Masing-masing PK Di Masing-masing PM Itu ada Kewenangannya Kemudian Mapping Kompetensi Dan Metode Assessment Metode Assessment Berbagai macam Rumah Sakit Atau Fas Yangkes Boleh Menetapkan Bagaimana Metodenya Panduan Penilaian Kinerja Profesional Sistem Supervisi Dan Bagaimana Evaluasi Karirnya Itu Ini adalah Contoh-contoh Ini kebetulan Pak Mas Muri Juga menjadi Tim Credential Di rumah Sakit Kami Di masa Pandemik Semuanya Memang Dialihkan Secara Online Jadi Dimulai Dari Mengajukan Ada Mapping Kompetensi Dari Divisi Keperawatan Kemudian Mengajukan Logbook Logbooknya Karena Kebetulan Sudah Terkomputerisasi Maka Kita Sharing Dengan Mudah Kita Tarik Jadi Kita Tarik Kemudian Bentuknya Excel Jadi Tidak Ada Print Dengan Mudah Kita Dapatkan Kemudian Juga Kita Punya Direktori Dari Logbook Portfolio Isi Sertifikat Semuanya Serta Assessment Assessment Kemudian Ketika Proses Verifikasi Kita Punya Tim Mitra Bersedari Karena Kami Adalah Rumah Sakit Pendidikan Join Dan Memang Erat Kaitannya Dengan Fakultas Maka Mitra Bersedarinya Juga Diambil Dari Salah Satunya Dari Tim Fakultas Ini Form-form Yang Kita Punya Ini Contoh Jadi Bisa Saja Teman-teman Di Rumah Sakit Maupun Di Puskesmas Mempunyai Form-form Yang Berbeda Yang pertama Ini Adalah Borang Untuk Ketika Kita Mengases Bagaimana Kompetensi Klinis Untuk Yang kepala Ruangan Maka Kita Ases Tentang Kemampuan Terkait PM Kekhususan Terkait PM Training Needs Atau Training Record Yang Sudah Diikuti Dari Sisi Pengelolaan Untuk Klinisnya Juga Demikian Kemudian Setelah Ini Selesai Kita Diskusikan Dengan Divisi Keperawatan Kemudian Oke Maka Kita Ajukan Kepada Direktur Untuk Mendapatkan SPK RKK Dan Satu Lagi Adalah Tentang Penugasan PK Yang Lebih Kearah Bagaimana Servis Maupun Sebagai Direkt Itu Gambaran Yang Kita Lakukan Di Rumah Sakit Rumah Sakit UI Khususnya Nah Bagaimana Penguatannya Tentunya Tanggung jawab Manager Keperawatan Ini Ini Sangat Sangat Besar Kalau Kita Lihat Dari PMK40 Dari Mulai Seleksi Orientasi Internanship Dan Perseptorship Kemudian Mapping Kompetensi Tentunya Ini Setelah Dilakukan Suatu Pemantauan Evaluasi Sesuai UREAN Kemudian Bagaimana Evaluasi Profesional Ini Ini Akan Menghasilkan Mapping Kompetensi Kemudian Pengelolaan Tugas Serta Supervisi Dan Utamanya Lagi Kepala Atau Manager Dari Keperawatan Sangat Benar-benar Berperan Dalam Mengawal Pembuatan Regulasi Karena Regulasi Ini Adalah Menjadi Hal Yang Sangat Penting Agar Bisa Untuk Menjadi Guidant Dalam Melakukan Suatu Proses Jinjang Karin Ikutlah Dalam Renstra Karena Di dalam Renstra Itu Kita Bisa Memasukkan Tanpa Kita Ikut Dalam Penyusunan Renstra Maka Akan Sulit Sebenarnya Ini Kebutuhan Kita Sesuai Dengan Perkembangan Rumah Sakit Ini Arahnya Kemana Contoh Di rumah Sakit Kami Karena Dia Internasional Dia Adalah Rumah Sakit Pendidikan Maka Kami Mempunyai Kualifikasi X Kalau Rumah Sakit Y Dengan Arah Ke X Maka Sesuai Kualifikasinya Itu Boleh Saja Tidak Harus Seperti Di rumah Sakit Kami Nah Selain Itu Yang Berperan Lagi Adalah Komita Keperawatan Komita Keperawatan Ini Sebagai Wadah Non-struktural Punya Tugas Mempertahankan Dan Meningkatkan Profesionalisme Menjaga Mutu Dan Memelihara Epika Dan Disiplin Setelah Dilakukan Suatu Proses Kredensia Kemudian Penetapan SPK RKK Kemudian Ada Penugasan Untuk Jenjang Karir Maka Komita Komita Keperawatan Juga Harus Memastikan Apakah Seorang Perawat Melakukan Asuhan Tetap Bisa Meningkatkan Profesionalismenya Tetap Bisa Tetap Melakukan Sesuai Dengan SPK Dan Kertanya Dan Juga Terus Melakukan Berbasis Legal Etik Dan Daya Dan terakhir Ini kesimpulannya Memang Penguatannya Adalah Leader Dan manager Keperawatan Harus Mampu Mengawal Karir Keperawatan Kalau Di Amerika Infonya Selama Beberapa tahun 19 tahun Keperawatan Itu Menjadi Profesi Yang Paling Terpercaya Jadi Melalui Jenjang Karir Jadikanlah Perawat Menjadi Profesi Yang Terpercaya Di Indonesia Tentunya Selalu Melakukan Dengan Caring Compassion Dan Tentunya Insyaallah Perawat Ini Mendapatkan Balasan Yang Tidak Hanya Di Dunia Tetapi Juga Di Akhir Terima Kasih Semoga Paparan Saya Tidak Terlalu Panjang Cukup Panjang Sebenarnya Tapi Paling Tidak Bisa Mengambarkan Dari Regulasi Dan Implementasinya Terima Kasih Saya Kembalikan Pada Naf Fajar Terima Pant Terima Terima Subtitul Terima Terima kasih telah menonton!